inilah bediler perbakin kita sebelum memproduksi senapan atau sebelum mengkutak-katik senapan supaya enjoy mengisap bakung aceh dulu inilah bakung aceh alias ganjul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai bertemu lagi dengan kami grup grup perbakin aja selatan hari ini kita masuk satu produk dari saudara ekoodara sebuah senapan saya rasa ini senapan cukup murah cukup murah dan ringan powerful pekerjaan rapi dan ini yang terpenting akurasinya bagus pemirsa dalam 7 tahun ini saya perhatikan perkembangan kerajinan senapan lokal Indonesia seperti PCP gejeluk dan anklik memang cukup berkembang besar ya itu mungkin rahmat bagi kita penggemar bediler di Indonesia bahwa di dalam negeri sekarang sudah banyak produk-produk yang kualitasnya bagus dan teknik pembuatnya sudah rapi dan banyak pengrajin sekarang yang bersaing dengan mutu yang sudah mulai bagus dan harga yang juga bersaing saya rasa selaku penggemar bediler kita wajib bersyukur kita lihat disini cara kerjanya masih gejeluk tapi pada dasarnya ini adalah combine gejeluk with PCP artinya ini dia gabungkan gejeluk dengan PCP produk ini memakai tabung OD25 mungkin ketebalan 2,5 mili dan laras sudah di custom larasnya pada umumnya ini baja memakai laras baja dan disini bisa dipakai single shot dan bisa dipakai magazine kenapa saya bilang cerdas ini sistemnya pakai grendel seperti ini ini kan pola gejeluk pakai berapa kali tarik klik 1,2,3,4,5 namun disini juga dibuatnya Stellan Power Stellan Power dan ini yang paling menarik apabila apa namanya ini magazine kita pasang disini seandainya kita batal untuk menembakkan kita batalkan tembakan dari sini namun ketika kita mau kokang kembali tidak perlu kita kokang dari sini tapi cukup tarik disini hasilnya gejeluk hasilnya apa namanya magazinenya tidak terjadi double loading dan ini saya rasa cukup cerdas bentuknya juga cukup baik dan memakai manometer yang jelas ini adalah sebuah produk inovasi yang bagus perpaduan antara gejeluk dengan PCP dan saya sudah coba powernya cukup ya Alhamdulillah dengan sejin Allah mungkin oke balok saudara sekalian bagi yang belum merasa produk ini saya sarankan anda boleh coba boleh coba karena harganya cukup terjangkau untuk sekelas senapan ini PCP ini saja seperti ini pakai magazine bisa dipandrol oleh Eko Udara Rp2.750.000.000 dan itu saya pikir ya bisalah dijangkau oleh penggemar di Indonesia dan penilaian saya produk ini layak dicoba oleh bediler bediler yang ada di Indonesia untuk saudara Eko Udara teruslah bekarya seperti produk produk yang lain seperti produk Ierabel produk Iwan Shelter teruslah bekarya saya pikir anda adalah orang-orang yang terdepan di bidangnya kalau Ierabel di bidang Eko R1 Eko RG2 dan Semar saya lihat Eko Udara dia bermain seperti di gejiluk ini tapi gejiluknya sudah PCP dan modern ringan kurang baterinya dan cara kerjanya bagus finishnya dia oke ada berapa produk yang dibeli oleh anggota saya gejiluk memang bentuknya bagus harga murah tapi ketika kita operasionalkan terlalu rumit dan sebentar-sebentar rusak dan ini saya pikir bangga saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh